Pemirsa pasangan suami istri dikendal menjadi korban penganiayan tetangganya sendiri. Warga mengamankan pelaku untuk diserahkan ke polisi setelah sebelumnya nyaris dihajar warga. Pasangan suami istri korban penganiayan adalah Masud dan Ilmu Ismailiyah, warga desa Rejosari, Kangkung, Kendal. Korban dianiaya oleh AJ, tetangganya sendiri di depan rumah. Korban tewas dengan luka parah di kepala kibat pukulan benda tumpul. Sementara istrinya, Ismailiyah terluka parah di bagian kepala dan kiri dirawat di rumah sakit Islam Muhammadiyah Wolleri. Menurut Sobirin anak korban, kejadian bermula saat orang tuanya hendak berangkat ke musola untuk sholat subuh. Tiba-tiba pelaku melempar rumah korban dengan batu, kemudian membukul korban. Warga yang mendengar keributan langsung menangkap pelaku. Menurut pemeriksaan polisi, sebelum mendatangi rumah korban, pelaku sempat pesta-pesta miras dengan enam orang temannya. Menurut pengakuannya, sebenarnya ia mencari adiknya Sobirin, namun saat itu yang keluar, ibu dan bapaknya. Ia mengaku mempunyai masalah dengan adik Sobirin atau anak korban. Abdul Jalan ini. Sampai itu bapak ngerebut di rumah. Di rumah. Nah, terus? Terus. Kejadian jam telurnan, ya Pak Sukun. Itu maksud buahan gitu. Terus, tiba-tiba gimana? Tiba-tiba saya dengar suara kaca pecah. Ya. Kaca pecah. Terus, ibu udah dibawah, udah terlentang. Terus, aku nyamperin anak itu lah. Dia memukul aku. Terus, aku tangkis lah. Ada perlawanan lah itu. Berapa orang, Pak? Satu orang. Bawah senjata jam tadi ya? Bawah. Bawah senjata jam, Pak? Bawah senjata jam. Pakai masker, Pak? Oh, iluh. Siapa? Orangnya, pelakunya? Biasa. Berarti mukanya tahu ya, Mas? Tahu. Tahu ya? Iya. Kenal nggak, Mas? Kenal. Kenal ya? Kenal ya, dari informasi tersangka yang saat ini sudah diamankan, yaitu si Abdul Jailani, yang bersangkutan sakit hati. Karena merasa di-ecek oleh saudari Evi, yaitu adik kandung daripada Subirin. Kemudian pelaku mendatangi rumah korban dengan melempar batu pada kaca dan mencari anaknya, yaitu yang namanya Subirin. Pada saat mencari, kemudian dihalang-halangnya oleh korban, saudara Masyud, beserta istrinya, dan pelaku Akul Jailani ini memukul dengan balok kayu sebanyak tiga kali ke bagian kepala dari korbannya itu. dan kemudian info. .